Intro Yo Senakama, selamat datang di Love Tale Anime Pada tanggal 22 Juli 2022, bertepatan dengan ulang tahun One Piece yang ke-25 world premiere dari One Piece Movie Red dilakukan di Jepang Tentunya hanya untuk kalangan terbatas saja Karena One Piece Movie Red sendiri baru akan dirilis untuk halayak Opler di Jepang pada tanggal 6 Agustus 2022 mendatang Untuk kalian para Opler yang berada di Indonesia, jangan khawatir Karena pihak CGV telah mengumumkan jika One Piece Red akan tayang di Indonesia bulan September 2022 Perlu diingat sebelumnya, jika One Piece Movie Red adalah non-canon dalam segi timeline-nya Namun informasi mengenai Shanks yang ada di film tersebut adalah canon yang tersambung dengan manganya Dan inilah Sob Hiller dari One Piece Movie Red Uta sedang mempersiapkan era baru di mana semua orang bisa bahagia dan tidak ada satu orang pun yang akan menderita lagi Sehingga dia mengundang semua orang untuk menghadiri acara live concert miliknya Saat acara live concert dan live streamingnya berlangsung Uta menyebak semua orang yang mendengarkan dia bernyanyi di dalam sebuah dunia mimpi di mana dia mampu mengendalikan semuanya Satu-satunya cara untuk mengalahkan kekuatannya adalah dengan membuat Uta tertidur Jika tidak, semua orang akan terjebak di dalam dunia mimpi tersebut selamanya Rencana akhir dari Uta adalah untuk menjebak semua orang serta dirinya di dunia yang dia katakan sempurna ini dengan cara membunuh dirinya sendiri di dunia nyata Uta melakukan ini setelah dirinya memakan sebuah jamur yang menyebabkan Uta tidak dapat membuatnya tertidur Akan tetapi, jamur yang dimakannya membuat dia menjadi temperamental dan tidak bisa mengontrol emosinya sebelum jamur itu akhirnya membunuh dirinya sendiri Kelima kakek Sugiono mengetahui rencana serta kekuatan yang dimiliki oleh Uta sehingga dia mengutus Superpol, Kobe, dan Helmepo bahkan armada angkatan laut yang cukup besar untuk membereskan masalah yang dibuat oleh Uta Uta berhasil menjebak semua orang namun dia menjadi tidak terkendali dan mengamuk bahkan Uta menyerang Tenryu Bito yang mencoba untuk menculiknya Uta tak akan membiarkan semua orang untuk keluar dari dunia mimpinya meskipun banyak dari orang tersebut yang tak setuju dengan pemikiran Uta sehingga orang-orang yang tak setuju tersebut mulai bergerak untuk menghentikan Uta dan Kobe memimpin pergerakan tersebut Kobe berhasil membuat Robin beserta kru Mugiwara yang lain mendapatkan cara untuk menghancurkan mantra santep milik Uta tersebut dari dalam dunia mimpinya satu-satunya cara untuk melakukannya adalah mereka harus membuat Uta untuk membangkitkan seekor monster yang dapat menghubungkan dunia mimpi miliknya dengan dunia nyata namun mereka harus mengalahkan monster itu baik di dunia mimpi dan di dunia nyata dalam waktu yang bersamaan kelima kakek Sugiyono sangat mengkhawatirkan hal ini karena Uta sudah berhasil menangkap banyak sekali orang di dalam dunia mimpinya sehingga mereka meminta Sangs untuk bertanggung jawab dalam menghentikan Uta sekarang Sangs dan kru nya akhirnya tiba di pulau tersebut untuk menghentikan Uta namun Uta mencoba menghentikan mereka dengan cara menggunakan jasad orang-orang tak berdosa yang bergelimpangan di hadapannya untuk menyerang Sangs Sangs dan kru nya menyadari jika saat ini sudah banyak angkatan laut yang ikut mimbrung di kerumunan tersebut namun para angkatan laut itu malah menembaki orang-orang yang tak bersalah itu melihat hal tersebut Sangs dan Uta pun sangat marah Uta kehilangan kesadarannya dan dia membangkitkan seekor monster yang membagongkan untuk mengakhiri semuanya sehingga saat ini terdapat dua grup yaitu Luffy dan kru nya bersama dengan orang-orang random seperti Lau, Brule, Oven dan lain-lain di dalam dunia mimpi sedangkan di dunia nyata terdapat Sangs dan kru nya bersama dengan angkatan laut serta Katakuri mereka harus menemukan cara untuk mengalahkan kedua monster tersebut secara bersamaan Katakuri mengatakan jika dirinya mampu melihat sekejap Brule di dalam dunia mimpi menggunakan kekuatan dari Kenbunsoku Haki miliknya sehingga mereka sudah mulai mendapatkan titik terang mengenai bagaimana cara untuk menyerang monster tersebut secara bersamaan di sisi lain Usopp berhasil membangkitkan advance Kenbunsoku Haki miliknya sehingga dia dapat terkoneksi dengan Yasopp di dunia nyata mulai dari situ mereka saling berkomunikasi mengenai kapan dan dimana mereka harus menyerang monster tersebut semua orang menyerang monster tersebut secara bersamaan dan Luffy serta Sangs lah yang memberikan serangan penutup kedua monster tersebut akhirnya bisa dikalahkan namun semuanya sudah terlambat Uta sedang sekarat dan semua orang akan terjebak di dunia mimpi selamanya Sangs kemudian mencoba untuk memberikan Uta sebuah obat agar dia bisa tertidur namun sebelum itu Uta harus membangunkan semua orang yang terjebak di dalam dunia mimpi sebelum semuanya terlambat Uta berusaha dengan keras untuk melakukannya meskipun hal tersebut dapat membunuhnya setelah itu angkatan laut berusaha mendekati Uta untuk menangkapnya karena mereka mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh Uta sangatlah berbahaya namun Sangs menahan pergerakan mereka menggunakan Hausoku Haki miliknya angkatan laut pun lari terkencing-kencing dengan alasan mereka tidak mau berperang dengan adanya banyak orang tak berdosa di sana semua orang sudah terbebas dari belenggu santai milik Uta Sangs dan krunya membawa Uta pergi ke luar pulau sedangkan Luffy dan krunya pun pergi keluar dari pulau tersebut Luffy pun terbangun di atas kapal Sanigo dia tak bertemu dengan Sangs sama sekali di movie tersebut ya itulah rangkuman singkat dari One Piece Movie Red selanjutnya para liker juga menceritkan bocoran-bocoran penting berupa poin-poin yang berhubungan dengan One Piece Movie Red diantaranya adalah dalam movie One Piece Film Red Luffy menggunakan Gear 5-nya untuk mengalahkan monster tersebut Frankie diperlihatkan bentrok dengan charot oven lalu diperlihatkan sedikit teknik demonio floor milik Nico Robin tujuan sebenarnya dari anggota bajak laut Big Mom datang ke konser tersebut adalah untuk menangkap Uta dan ingin dijadikan koleksi milik Big Mom sedangkan Kaido dan Yamato tak diperlihatkan dalam movie tersebut Uta adalah musuh terakhir dalam film Movie Red dia adalah pemakan buah iblis Uta Uta Nomi ketika dia bernyanyi, orang yang mendengarkan nyanyiannya akan tertidur kemudian jiwanya akan berpindah ke dunia fantasi yang dimiliki oleh Uta dan dia dapat mengontrol dunia tersebut sesuka hatinya dia juga dapat mengendalikan tubuh asli dari orang-orang yang terpengaruh dengan santetnya yang berada di dunia nyata sesuka hatinya dalam movie tersebut dijelaskan jika Uta bukanlah anak biologis dari Shanks terdapat sebuah flashback ketika Shanks dan krunya berhasil menemukan Uta yang saat itu berada di dalam sebuah peti harta karun saat menemukan Uta, dia sedang menangis dan Shanks berhasil menenangkannya dengan mendendangkan sedikit lagu selain itu, terdapat flashback dari Shanks yang mirip seperti Uta dimana dia melihat Roger dan krunya berada di hadapannya saat dia masih menjadi bocil FF dalam movie tersebut, Shanks juga diperlihatkan bertarung menggunakan pedang miliknya setelah itu, inilah informasi yang paling membagongkan Shanks adalah pengguna Hausoku Haki yang sangat kuat bahkan hanya dengan mode inkunidasinya saja dia mampu membuat pingsan seorang Vice Admiral Momonga Kizaru dan Fujitora sampai berkeringat dan memilih mundur untuk tidak berhadapan dengan Shanks ditambah lagi, banyak keluarga sipil di area tersebut menjadi alasan para angkatan laut untuk mundur Yos nakama itulah sedikit sop iler mengenai One Piece Movie Red jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece Arigato